Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi baru Yaitu mengenai Rizky Bilar dituding pansos terhadap Lesti Kejorah dan juga Dindahau Komentar, reaksi, serta tanggapan dari Rizky buat publik terkejut Bagaimana komentar dari Rizky? Mari simak video ini sampai habis Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komentar di bawah video ini Beragangan ini, pesinetron Muhammad dan Rizky Bilar telah ramai diperbincangkan Pemilik Afalki setelah dia tegar mendatangi pernikahan wanita yang pernah dekat dengannya Dindahau dan Nyerin Bayang Kini, Rizky Bilar kembali menjadi sorotan setelah dirinya dikabarkan dekat dengan penyanyi dangdut Lesti Kejorah Pemain sinetron topeng kaca ini pun semakin menunjukkan kedekatannya dengan Lesti Kejorah di sosial media miliknya Apalagi, baru-baru ini Rizky tampak menghadiri acara ulang tahun Lesti Yang dirayakan di salah satu stasiun televisi Selepas dari itu semua, Rizky dituding panjang sosial alias bansos pada Lesti dan Dindahau untuk menaikkan karirnya Namun, hal itu dibantah oleh Rizky Bilar Ia menyebutkan jika itu semua hanya kebetulan Bisa saya tegasin untuk sama Dindah dan Lesti sesuatu yang tidak saya rencanakan sama sekali Saat sama Dindah, saya memenuhi undangan kalau saya niat jadiin trending Saya udah bawa kamera dan nge-vlog disitu Karena saya kesana sebagai undangan dan ngasih ucapan selamat menikah Lalu, saya posting di feed Instagram dan viral Banyak orang yang DM saya, ngebain, kasihanin, katanya, yang sabar, yang tabah Dan itu trending beberapa hari ujar Bilar di kawasan Cendet, Jakarta Lalu, seminggu kemudian, Deddy atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Lesti senasib dengan saya Baru, netizen cocok-cocokin sampai kita dipertemukan di suatu acara Om Tukul Dan itu sesuatu yang gak kita rencanakan Karena begitu bangun pagi, video di acara itu banyak yang suka sambungnya Tak hanya itu, pria 25 tahun ini pun mengaku jika kolaborasinya dengan Lesti di konten Youtubenya Karena hanya semata-mata untuk menghibur penggemar saja Dari situ dipertemukan dalam program One Man Show Kita komunikasi dan terpikir ide untuk collab Youtube Dan Lesti setuju bikin konten yang tujuannya menghibur Kan bisa dapat pahala juga bikin orang senang Karena kebetulan orang lagi senang sama kita Yaudah kita bikin konten Youtube tanda serikit Begitulah komentar, reaksi dan tanggapan Rizky Bilar saat ia dituning sebagai pansos terhadap Lesti dan Dindahau Itu saja informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!